Halo Cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel UMNO Video kali ini UMNO akan mereview kedua amplifier ini Cuy Ini TPH3118 Ini TPH3116 Dua-duanya ini 2,1 Yang ini TPH3118 Itu 30W Untuk LR Dan 60W untuk subwoofernya Ini untuk LR ya Dan ini yang subwoofer di PTL Jadi 60W Ini juga sama TPH3116 Sama ya Ini untuk LR nya pake TPH Dan satunya di PTL untuk subwoofer 50W, 50W, 100W untuk subwoofer Di TPH3118 Ini gak ada headsinknya Kalau TPH3116 ini ada headsinknya Untuk tuningan dia hanya volume saja Volumenya mono ya Ini juga mono Cuman satu Volumenya mono Untuk subwoofer Di sini ada NL5532 Ini juga sama Ini pake soket Tapi paket pembeliannya Tidak dapet kabel soketnya Cuy Aneh sekali ya Untuk input Ini sama juga input disini Dan ini juga untuk mood Kalau juduk ini tinggal dipake aja Untuk moodnya Nanti kita coba ya Apakah juduk atau tidak Ini soalnya disediain mood ya Ini seperti ini Mood Input Ini untuk volume Di sini ada R, L sama ground sama VDD atau plus Ini untuk sub Ini juga sama Ini produk dari Vire ya Produk Vire TPH3116 Dan ini cocoknya Buat speaker 4 in 4 in 6 in Untuk TPH3118 Kalau TPH3116 Ini 6 in 6 in Ini 8 in Untuk subwoofernya Ya nanti kita coba Pake speaker sound hit 4 in Untuk LR Dan untuk subwoofer Dari LG 6 in Dia chipnya Ori ya Chipnya Ori Kita tes ya Itu ya Itu dia Pake TPH3118 Ini Ini juga sama Kalau ini Nempel Keras Kalau ini Keras ya Ini Hedgingnya Apa Thermalnya Itu keras Ke TPA Tapi Ori Sama-sama Ori Oke Kita coba aja Ini Kita pake speaker sound hit Untuk LR Sound hit 4 in Plus twitter Diatasnya Ini Ini Untuk sound hit Juga Diatasnya Plus twitter Dan Untuk subwoofer Kita pake LG 6 in Kita Rak Dulu Kita tes Yang TPA 3118 Dulu ya Yang ini Oke Kita coba Apakah jodhuk Atau tidak Dan Apakah Panas Atau tidak Soalnya Ini Tidak ada Hedgingnya Jadi Untuk Mengetahui Juga Ini Wajib Pake Hedging Atau tidak Oke Oke Ini Sudah Tersambung Ini Untuk Input Ini Untuk Specker LR Ini Untuk Subwoofer Ini Untuk Supply Kita Coba Aja Sampai 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 Terima kasih telah menonton Oh ini jeduk ya cuy jeduk parah ya jadi usahakan kalau beli ini pakai sweet saklar ya jadi kalau mau di on kan di of one dulu ini soalnya jeduk ya dan untuk volume ini ini ternyata volume saboper jadi bukan volume semuanya ya ini hanya volume saboper jadi untuk LR itu langsung loss ya ini untuk volume saboper saja gitu enak mantep ya dan ini juga enggak terlalu hangat ini belum hangat-hangat acan ya enak-enak Oke gitu ya ini untuk TPA 3118 sekarang lanjut ke TPA 3116 seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke cuy itu dia tadi ya dan kalau diperhatikan ini untuk LR dia agak sedikit mendem ya tapi di bagian saboper dia yang tp3118 yang tp3118 ini di LR nya sedikit loss dia triplenya keluar mid nya keluar tapi di bagian suboper dia kurang 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 rendah kurang rendah ya bahasnya agak sedikit ya kurang lebih mantep ini yang TPA 3118 tapi mungkin karena ini mungkin karena suplainya ya begitu ya untuk dia kalau bass ini enak disini TPA 3118 kalau lantang sama vokalnya keluar itu disini TPA 3116 gitu aja sih gitu aja sih oke gitu aja cuy untuk review TPA 3118 sama TPA 3116 sama-sama 2,1 dan ini volume ini hanya untuk saboper saja ya jadi volume LR itu loss dan ini perlu jeduk ya ini dikasih saklar soalnya ini jeduk mungkin ciri khas TPA ya ini jeduk jeduknya lebih parah ini juga jeduk ya ini juga buatnya lebih besar ya jadi jeduknya agak lebih gede oke oke gitu aja cuy video review TPA 3116 sama TPA 3118 thank you thank you yang udah menonton sampai disini thank you abangku oke 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 Terima kasih.